Hai guys, balik lagi di Ngoboburit Ngobrol asik sambil ngomongin duit Nah, di Ngobrol asik sambil ngomongin duit kali ini atau di Ngoboburit kita bakal nemenin Sobat Finansialku buka bersama bareng Finansialku Squad Nah, nanti gak cuman aku aja karena bakal ada temen aku dari Finansialku Squad juga yang bakal nemenin kamu buat buka bareng Finansialku, gitu. Nah, siapa yang bakal dateng? Kita tungguin aja ya Nah, kayaknya ini nih Kenapa sih mukanya? Ini biasanya kalo bulan puasa kayak gini banyak banget yang ajakin bukber, nih udah banyak Bayangin aja Wah, banyak banget nih Bayangin aja, di weekend ini full banget semuanya. 4 minggu weekend full Weekdaysnya enggak? Full juga kebetulan. Ini amel urgent banget ini ya bukber dari mulai temen SMP, temen SD temen SMA, temen kuliah temen organisasi dan lain-lain Wow, luar biasa Oke, nah amel kan tadi banyak banget ya mulai dari temen TK, temen SD, SMP, kuliah SMA dan lain-lain yang ngikutin bukber gitu ya yang ngajakin bukber Amel tadi Nah, menurut amel sendiri nih bukber tuh bikin amel happy atau justru doti alias dompet tipis Gimana nih? Happy tapi doti Dua-duanya karena ikut bukber semua gitu ya Nah, kalau sobat finansialku gimana nih? Bukber bikin happy atau bikin doti? Nah, biar lebih lengkap langsung aja kita bahas di Nyabuburit! Nah, kita langsung aja ke pertanyaan temen-temen yang udah ada di sosial media kita Langsung aja email kita diskusi dan tanya jawab bareng temen-temen sobat finansialku Oke, ada 5 pertanyaan nih ya Kita langsung mulai aja ya Aku nanya ke Amel nih boleh ya Nah, biasanya berapa kali bukber bareng temen dalam 1 kali kuasa? Sebulan nih berarti ya? Bentar, boleh ya Kayaknya banyak banget ya Tadi juga bilangnya weekend udah full kan? 18 18 18 banyak banget tuh Tapi itu masih belum lagi ya Karena masih ada lagi sih Itu baru temen-temen aja? Baru temen-temen aja Keluarga belum? Belum, belum Wow, luar biasa banyak banget acara bukbernya nih ya Nah, kalo dari aku sendiri ya Amel Biasanya kalo bukber sih gak banyak Paling cuma 3-4 kali lah Jadi memang temen-temen terdeket aja Yang khusus aku datengin bukbernya Atau istilahnya buat silaturahmi lah ya Kayak gitu Karena ini ya hemat budget gitu Jadi gak semua perlu diikutin Gitu sih, kalo dari aku Oke Nah, Amel ternyata nih ya Masih banyak banget pertanyaan dari sobat finansialku Nah, Amel juga Boleh dong dibacain yang ada di depan nih Pertanyaan nomor 2 ya Yang kedua yaitu Siapa aja yang ngajakin bukber? Kalo aku yang ngajakin bukber itu banyak banget Selain temen-temen, temen kantor, keluarga juga pastinya Oh ada juga Dan temen-temen ini mulai dari playgroup, TK, SD, SMP gitu Wow, sungguh luar biasa ya Miss Persahabatan Internasional Betul, bukan begitu Oke, nah kalo aku Yang tadi aku bilang Aku gak pernah banyak-banyak ikut bukber Jadi khusus memang temen-temen terdeket aja gitu Nah kalo sobat finansialku gimana? Boleh di kolom komentar Ya Oke Nah, sekarang nomor 3 nih Mel Mau siapa yang bacain? Gak boleh, boleh Oke Berapa budget bukber dalam sekali pertemuan? Nah kalo dari aku sendiri Biasanya kurang lebih ya Karena bukbernya di restoran yang gak fancy-fancy amat ya Jadi masih standar Biasanya lah 100-150 ribu ya Buat sekali ikut bukber nih Kalo Amel berapa? Kalo aku budgetnya Ya lumayan Sebenernya kebanyakan juga dibayarin ya Temen-temen Temen-temennya banyak duit ya Jadi gratis Banyak juga kan Kalo gratis ya ikut-ikut aja ya Paling budget itu di range 200-800 kali ya Wow budgetnya lumayan besar ya temen-temen gitu Nah next dong Mel Ada pertanyaan apa lagi nih? Di keempat Apa kelakuan temen yang paling ngeselin ketika buku? Coba Minta dibayarin Gue udah ngeselin ya Iya Itu anda yang menyebalkan Yang lain ada lagi? Ada lagi Mungkin yang lebih menyebalkan Dia udah dateng nih otw Taunya gak jadi Wah Itu udah ngulangin waktu Duit Bell out Bell out di waktu yang tidak tepat ya Nah kalo dari aku sendiri nih Amel Paling gak suka yang Kayak tadi Amel yang tiba-tiba bell out atau gak jadi Padahal udah hari H Tapi dia tidak jadi datang Itu sangat-sangat menyebalkan ya Dan yang kedua Orang yang datangnya telat Ah Itu udah paling Bikin males banget Oke Pertanyaan kelima ya Pertanyaan kelima nih Apa strategi yang kamu lakukan Biar bisa tetap satu rahmi Tapi gak bikin dompet bersedih Oke Mas siapa dulu? Aku dulu deh ya Kalo aku sih Mungkin book bernya di rumah temen Begitu Jadi yang masak Yang bayar temen Oke Nah kalo dari aku simple aja Karena jaman sekarang Jaman Era digital ya Jadi book bernya Cukup Via zoom Saja Gitu Karena cukup makanan sendiri Modal sendiri Tapi tetep bisa silaturahmi Gitu Bisa 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 ya Oke Jadi kalo setiap orang nih ya Pasti punya strategi keuangannya masing-masing Betul banget Dan di bulan kuasa kali ini Bukan cuma hati aja yang suci dan bersih Betul Juga bersih kalo book bernuh Iya Betul banget Karena kebanyakan ikut book bernuh juga Dompetnya otomatis jadi tipis Betul Nah ini juga ya Buat sobat finansialku Kalo pengen after keuangannya nih Kita ada tipsnya Dari CF di finansialku juga Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Kita langsung panggil aja ya Oke Ini dia Bye bye Jadi Nah ngobrolin tentang buka bersama ya Wah tentunya seneng banget ya temen-temen ya Kita sudah hampir 2 tahun Sama sekali kita gak ikut buka bersama Karena ada pandemi Nah sekarang pada saat pandemi sudah melandai Nah sekarang juga cukup banyak nih undangan-undangan yang dateng Kira-kira ngajakin buka Jadi temen-temen dari SMA mungkin ya temen-temen kuliah Sampai temen-temen rekan kerja Nah terus gimana cara saya menghadapinya? Nah jangan takut kalau temen-temen jangan khawatir ya Dalam menangka menyiapkan buka bersama Kita harus berpedoman pada 2 hal Yang pertama Lihat dulu tempatnya Dan juga temen-temen yang mengundang Kira-kira cukup berkat dengan kita atau tidak Dan yang kedua adalah Anggaran atau budget buka bersamanya ini Masuk apa gak ke anggaran temen-temen semuanya Karena sekali lagi Buber Seperti yang kita ketahui bersama ini Menyetut cukup banyak anggaran ya Apabila tidak kita planning dengan baik Makanya di depan kemarin pada saat awal bulan puasa Kita sudah menghimbau temen-temen Untuk membuat anggaran salah satunya Terkait dengan buka bersama di luar Nah kalau sudah temen-temen Dipilih secara selektif Kira-kira mau menghadiri dalam mana Dan sama disesuaikan dengan budgetnya Karena setelah itu Masih ada beberapa anggaran lain yang harus kita siapkan Misalkan seperti sedekah Zakat fitrah Beli hamper Sampai nanti anggaran untuk persiapan mudik So Atur anggaran dengan cepat Agar THR kita Serta gaji di bulan ramadhan ini Tidak gampang habis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax